Defisit anggaran yang terjadi pada awal 2017 sepertinya akan terus terjadi hingga tahun depan. Menurut pelaksana tugas Segda Tebo, Abu Bakar, dana DAK berkurang sebesar 5 miliar rupiah dari tahun 2017 ini. Dan OPD yang paling besar terkena dampak defisit adalah Dinas PU Kabupaten Tebo. Abu Bakar mengklaim pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Tebo tidak akan terganggu dengan berkurangnya DAK dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Tebo telah menyiapkan solusi dengan mengajukan proposal untuk tahun depan kepada pemerintah pusat agar kejuran dana bisa tetap disalurkan ke pemerintah Kabupaten Tebo. Dana DAK dari pusat itu kita turun dari tahun yang sudah. Itu hampir 5 miliaran kita mengkurangkan. Nah jadi tentu dalam hal ini pemerintah Kabupaten mencari solusi bagaimana kita kekurangan itu menentu dapat terpenuhi akan kebutuhan masyarakat. juga ada hal-hal lain, kiat-kiat lain yang tinggalkan kita.